Intro Hai adik-adik di rumah, welcome back to Eagle Kids Online Service Pasti udah gak sabaran kan ikutin ibadah hari ini Sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk Bisa lipat tangannya, kita tutup mata Tuhan Yesus terima kasih untuk kesempatan hari ini Kami mau beribadah sekali lagi Tuhan Biar engkau yang memberkati Kami mau mendengarkan dengan baik Tuhan Dan mau memuji engkau dengan penuh semangat Di dalam nama Tuhan Yesus Yang siap mengikuti ibadah hari ini Sama-sama katakan, Amen Are you ready? Come on everybody Let's pray Jesus Come on clap your hands together You wanna stand here and shut your face And walk away and forget your name I stand for you if it's all I do Cause there is none that compares to you Cause all I want in this lifetime is you And all I want in this whole world is you You, you Come on sing together Tell the world that Jesus lives Tell the world again Tell the world again Tell the world that Tell the world that you died for them Tell the world that you lives again And all I want in this whole world is you You, you, you Tell the world again Tell the world that Jesus lives Tell the world again Tell the world again Tell the world that you died for them Tell the world that He lives again Yeah 世界 samut benar-benar aire benar-benar benar-benar Terima kasih telah menonton! 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 Dan menari bagi Siap-siap menari bersama Ayo ready kids Pelangku telah dipatahkan Oleh kuasa salibmu Pisahkan ku dari dunia ini Tinggirakan kami ya Yalah alfa dan omega Kita yang awal dan akhir Kau lah Tuhan yang hidup Hidupku di tanganku Mari melompat bersama Aku bebas daramu Siap-siap menari Dan menari bagi Uuuu Siap-siap menari bagi Siap-siap menari bersama ya 1, 2, 3 Kau lah Alpha dan Omega Yang awal dan akhir Kau lah Alpha dan Omega Yang awal dan akhir Kau lah Alpha dan Omega Yang awal dan akhir Kau lah Alpha dan Omega Yang awal dan akhir Si Woh, aku bebas jalanku Woh, ciparanku Dan menaikan dirimu Woh, woh, woh Woh, woh Siwa rakyatmu Dan menaikan dirimu Selamat hari Woh Woh Yeayy, senang sekali hari ini kita bisa memuji Tuhan dengan penuh semangat Tapi, Corin, mengapa wajamu seperti itu? Iya, sebenarnya aku dari tadi bingung Karena gelang mainanku hilang Bagaimana kalau aku beri mainanku ini sebagai gantinya Mainanku ini limited edition loh Ah, maaf Tapi, barangku ini tidak bisa tergantikan dengan yang lainnya Hmm, kalau begitu Kita bantu Kak Corin untuk mencari gelangnya Adik-adik di rumah juga bantu mencari ya Bagaimana kalau kita buat alat untuk bantu Corin mencari gelangnya Ide yang bagus Yes, tapi alat apa? Dan bagaimana cara membuatnya? Kita minta bantuan Kak Monik Kita bagi sama-sama ya Kak Monik Hai semuanya Iya, oke Kak Monik akan membantu kalian untuk mencari benda yang dicari oleh teman kita So, kita akan sama-sama Aktifitas kali ini Kita akan membuat teropong Seperti ini ya Alat-alat yang diperlukan Siapkan dulu kertas Plain paper Kertas polos biasa Atau menggunakan toilet tisu Roll dalamnya itu bisa dipakai untuk membuat gulungan Ya, langsung dipakai Kalau pakai roll tisu Berarti tisu roll Kalian bisa langsung pakai Tapi kalau pakai kertas Kalian perlu membuat gulungan Seperti ini Ya Ini ditempel Dikasih lem atau diberi double tape Lalu ditempelkan Kalian Tempelkan seperti ini ya Lalu Membentuk Lingkaran Kalau sudah Buat dua Ya Kalian Akan punya Dua buah Lingkaran Seperti ini Di sini Kak Monik sudah berikan list Ini Untuk dekorasi aja Tapi kalau gak mau juga gak apa-apa Jadi listnya ini Kak Monik buat satu setengah senti Ya Satu setengah senti Satu setengah senti Lalu tadi untuk kertasnya Dua belas senti Ya So Kita akan Mulai membuat lagi Lanjutkan Kita akan membuat Untuk di tengah ini Kita akan berikan selah Ya Untuk hidung kita Supaya Supaya teropong kita gak terlalu mepet Ya Jadi kita perlu ada selah Dengan cara Memberikan Gulungan kertas Ya Jadi Siapkan kertas Polos biasa Lalu digulung Sampai habis Lalu dilem Berikan double tape di pinggir-pinggirnya Semuanya Ya Ini Lalu kita tempel Di bagian Tengah Di sela-selanya Ya Kak Monik akan tempel di bagian Sambungan Supaya gak kelihatan sambungannya Ya Oke Kita tempelkan Ups Balik Ini Kalian boleh pakai Apa aja sekreatif Ya Boleh di gambar-gambar Juga boleh Apa Terserah kalian Oke Lalu Untuk membuat Big message-nya Kita memerlukan Kertas berwarna Di sini Kak Monik pakai Kertas Buffalo warna kuning Panjang Ya Yang sepeng panjang Panjangnya ini ya Kita Kertas 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 Buffalo full Lalu kita tuliskan Big message-nya Ya Big message-nya apa Lost and found Ya Lalu kita akan rekatkan ke teropong kita Ya di sini Kak Monik menggunakan isolasi Tapi kalian kalau di rumah Tapi kalian kalau di rumah Tak meniksa Nih Menggunakan Double tape Ya karena supaya Lebih rekat Ya Jadi gak mudah lepas Ini Oke Jadi seperti ini Lalu Otomatis kita perlu apa Iya Untuk talinya Kalian bisa menggunakan benang bol Atau Mpita Atau Tali Rafia Juga boleh ya Nih Kalian butuh kira-kira 50-60 cm Dipotong Lalu Kita rekatkan Di Teropong kita Ini ya Satu sisi Di sini Di atas ya Jangan Di atas Kak mau digambar-gambar Di tulisan big message-nya Oh boleh banget Ya Gak harus seperti yang kakak buat Semakin kreatif Wah Semakin bagus Oke Ya Aktivity kita sudah selesai Good job semuanya Kalian bisa membuatnya Pasti kakak percaya juga Kalian sudah bisa Selamat mencari Dan Tuhan memberkati Yeay Teropong kita sudah jadi semua Dengan alat ini Kita akan mencari gelangku Yang sangat berharga itu Teman-teman Dan adik-adik di rumah Bantu kita mencarinya ya Ayo cari Ayo Ayo Ricky kamu melihatnya Ah susah nih Apa kalian melihatnya Mana ya Dimana adik-adik Bantu dong Wah ini dia Wah Ini gelangku yang sangat berharga Wah Berharga Tapi Gelangnya terlihat sangat biasa saja Bagaimana itu disebut berharga Corin Menurut orang lain Ini mungkin gelang biasa saja Tapi buat aku Ini sangat berharga Karena Ini diberikan oleh teman baikku Sebelum dia pergi ke luar negeri Ah Gelang itu menjadi sangat berharga Karena diberikan oleh orang yang sangat istimewa Dan tidak bisa dibeli dimana-mana bukan Betul sekali Karena ini sangat berharga buat aku Maka aku mencarinya sampai ketemu Demikian juga dengan kita Bagi Tuhan Kita ini sangat berharga dan mulia Tuhan sangat mengasihi kita Kalau kita jauh dari Tuhan Tuhan akan selalu mencari kita I was lost But now I am found Ulangi sekali lagi I was lost But now I am found Ikakis Let's worship him together Put your hands in your heart And close your eyes Jesus King of kings Jesus King of me Savior Savior of her All the earth And of my family Your eyes Your eyes search the world Over kings and queens Looking for a child Just like me Come on sing Here I am Here I am I'm your child Open arms I will serve you Here I am I am your child I am your child Open hands I will love you Oh we love you Oh we love you Jesus Let's sing together Jesus King of kings Jesus King of kings King of kings Savior of her All the earth And of my family Sing your eyes Sing your eyes Your eyes Search the world Of kings and queens Looking for a child Just like me Leave up your voice And sing Here I am I am I am your child Open arms I will love you Here I am I am your child Open arms I will love you Here I am I am your child I am your child I am your child Yes Open arms Open arms I will serve you Here I am I am your child Open arms I will serve you Here I am Here I am Selamat menikmati 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 Yes, Jesus Selamat menikmati Selamat menikmati Eka kids, let's pray together Selamat menikmati 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 Wah, thank you ya Kevin, kita udah dibelanjain loh ini Tenang, tenang, tenang Ini kan masih banyak ya barang-barang yang bagus-bagus Tolong masing-masing dari kalian ambil tujuh ya minimal Wah, tujuh Tujuh ya, kalau gak tujuh aku marah nih Oke, oke, dibayarin semua ya Pasti Nil, masih banyak semua aku yang bayar Oke, siap Z, thank you ya Ayo, yuk, 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 yuk Wah, asik banget semua Aku seneng banget main sama kalian Yuk kita coba yang itu yuk Oke, ayo, 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 ayo Sampai akhirnya uangnya habis Teman-temannya pun meninggalkan dia Dan ketika kelaparan datang Anak yang bungsu ini mencari pekerjaan Karena tidak mudah mendapatkan pekerjaan Akhirnya ia bekerja menjaga kandang babi Aku terlalu sibuk bersenang-senang Sampai sekarang Aku sudah tidak punya uang lagi Aku hanya menjadi penjaga babi Padahal kalau di rumah Seluruh pekerjaan ini diselesaikan oleh pegawai papaku Aku jadi rindu rumah Papa Rumah Oh iya Kenapa aku tidak pulang saja ke rumah papaku Setidaknya kan Aku bisa bekerja untuknya Dan aku tidak akan kelaparan seperti ini Pak Kembali Baiklah Aku memutuskan untuk pulang ke rumah papaku Anak bungsu menjadi sadar Ternyata di rumah papanya Lebih menyenangkan Akhirnya ia berdiri Ia mengambil keputusan Untuk pulang ke rumah Ia mau minta maaf sama papanya Dan papanya Melihat anaknya datang Dari jauh papanya sudah berlari Dan memeluk anak ini Papanya sangat senang Kevin Apa itu kamu? Oh Anakku Sini Pak Kevin pulang Akhirnya Kamu pulang nak Papa Kangen Sama kamu Maafin Kevin ya pak Karena Kevin udah pergi Tinggalin papa Dan habisin Banyak uangnya papa Sekarang Kevin pulang Dan Kevin mau jadi pelayanya papa Papa itu sudah senang Kalau kamu itu pulang nak Papa itu memaafkanmu Ya Kamu tetap jadi anaknya papa aja Ya Sekarang Papa mau bikin Sebuah pesta yang besar Yang paling meriah Untuk menyambut kamu pulang Beneran pak Iya Makasih banyak ya pak Ya Papa begitu bahagia Ketika anaknya pulang ke rumah Anaknya yang dahulunya hilang Sekarang sudah ditemukan Dari cerita tadi Kita bisa lihat Bahwa ada isi hati Tuhan Buat kita semua Di Matius 18 Ayat 14 Kak Papa bacakan ya Demikian juga Bapamu yang di surga Tidak menghendaki Seorang pun Dari anak-anak ini hilang Hah Anak-anak hilang Maksudnya gimana Bukan seperti Kalau ke mal Terus pisah sama papa mama Papa mama bingung Anaknya kok hilang Bukan seperti itu Hilang itu artinya Terpisah dari Tuhan Yesus Apa ya Yang bisa membuat Seorang anak kecil itu Bisa hilang Penyebabnya adalah Dosa Yaitu melakukan Apa yang Tuhan bilang Jangan Atau Wakil Tuhan di dunia siapa Papa mama Waktu papa mama bilang Jangan Kita juga berusaha taat Waktu kita Berontak Waktu kita Melawan Waktu kita Melakukan yang Namanya dosa Dosa itu Memisahkan kita Dari Tuhan Yesus Adik-adik Karena itu Supaya kita Tidak hilang Ada dua hal Yang kita harus Lakukan Yang pertama Bertobat Dan terima Tuhan Yesus Percaya pada Tuhan Yesus Bertobat itu Artinya Berhenti melakukan dosa Dan Percaya kepada Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus itu Mati di kayu salib Untuk Menebus Semua Dosa-dosa kita Jadi Setiap kali Kita merasa Dah enak Di hati Ada perasaan Bersalah Jangan malah Sembunyi Jangan hilang Tapi langsung Datang sama Tuhan Yesus Bilang begini Tuhan Yesus Ampuni Dosaku Maka Tuhan Yesus Akan Mengampuni Maka kita Akan Disayang Dan kita Bisa dekat Lagi Dengan Tuhan Kita Tidak terpisah Lagi Dari Tuhan Yesus Dan yang kedua Selalu Dekat Dengan Tuhan Yesus Jangan Jauh-jauh Apa yang Bisa bikin Kita jauh Dari Tuhan Selain Dosa Kebiasaan Buruk Kesenangan Kesenangan Bukan berarti Gak boleh Nonton Bukan berarti Gak boleh Main Boleh Tapi ingat Untuk Selalu Dekat Juga Dengan Tuhan Yesus Dengan Cara Apa Yang Pertama Ibadah Kak Kan Gak Bisa Ke Gereja Tapi Kan Bisa Ibadah Online Jadi Setiap Minggu Siapkan Waktunya Aku Mau Ibadah Karena Aku Mau Dekat Dengan Tuhan Yesus Memuji Tuhan Baca Alkitab Berdoa Dengan Sungguh-sungguh Lewat Ibadah Kemudian Lewat Saat Teduh Dia Setiap Hari Di rumah Mungkin Papa Mama Ingatkan Ayo Saat Teduh Ayo Kita Baca Alkitab Sama-sama Ayo Kita Doa Sama-sama Walaupun Kadang Terasa Begini Bosan Gak Papa Ingat Itu Adalah Cara Untuk Kita Dekat Dengan Tuhan Yesus Dan Yang Ketiga Bisa Juga Lewat CG Kids Siapa Yang Sudah Ikut CG Kids Angkat Tangannya Yang Belum Bilang Ya Sama Papa Mama Papa Mama Aku Mau Ikut CG Kids Nanti Di CG Kids Ada Kakak Ada Teman Teman Yang Selalu Mengingatkan Kita Supaya Kita Bisa Dekat Dengan Tuhan Yesus Amen Ya Firman Tuhan Bilang Begini Jangan Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadah Karena Kita Kepengen Selalu Dekat Dengan Tuhan Yesus Di hari Pasca Ini Kak Papa Percaya Setiap Kita Adalah Anak-anak Yang Bukan Anak-anak Yang Hilang Amen Katapi Kalau Misalnya Ada nih Yang Belum Pernah Minta Ampun Sama Tuhan Yesus Belum Pernah Mengaku Tuhan Yesus Aku Sudah Berbuat Dosa Sebentar Lagi Ikuti Kak Pao Pao Berdoa Ada Sebuah Lagu Yang Bilang Begini Amazing Grace How Sweet The Sound That Saved A Wretch Like Me I Once Was Lost But Now I Am Found Was Blind But Now I See Waktu kita minta ampun sama Tuhan Yesus Kita diselamatkan Itu adalah kasih karunia Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita Nanti Suatu hari Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Sampai selama-lamanya Ingat ya firman Tuhan tadi bilang Demikian juga Bapamu yang di sorga Tidak menghendaki seorang pun Dari anak-anak ini Hilang Semua taruh tangannya di hati seperti ini Ikuti Kak Papa berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih Engkau mati di kayu salib Untuk menubus dosaku Tuhan Yesus Ampuni aku Aku mau bertobat Aku tidak mau lagi melakukan dosa Aku percaya Tuhan Yesus Adalah juru selamatku Ini aku Tuhan Aku mau jadi anakmu Dan mau selalu dekat Dengan Tuhan Yesus Sekarang angkat kedua tanganmu Seperti ini Terimalah berkat Kasih Dari Allah Bapak Dari Tuhan Yesus Dan dari Allah Ruh Kudus Yang selalu menyertai setiap kalian Mulai dari sekarang Sampai selama-lamanya Haleluya Amen God bless you Di hadap pasca ini Aku sangat bersyukur Karena Tuhan telah mati Dan bangkit Untuk menubus dosa kita semua Kita ini sangat berharga di mata Tuhan Jadi Tuhan mencari kita Dan dalam keadaan apapun Jangan pernah takut Untuk datang kembali ke Tuhan Seperti anak bungsu tadi I was lost But now I'm found Ayo kita katakan bersama-sama ya I was lost But now I'm found Adi-adi Jangan lupa ya Kalau minggu depan kita ada Piknik bersama Eagle Kids Jadi silakan Baju piknik kalian Dan Kuek-kue buat piknik Yeay And always remember that we are God's Top Angels See you Selamat pasca Assalamualaikum